Intro Ini sudah sampai di Maxbox Sekarang kita mau jelasin master planenya Set planenya dari projek yang luar biasa Sekarang kita mulai dari master planenya Ini central park yang ada di Meikartan Yang luasnya hampir 100 hektan Juga 100 hektan Ini 100 hektan Lalu disini tower-tower yang kita pasarkan Posisinya Exit tower sebatu itu disini Itu kelihatan jalan tol yang ada sekampengnya Ke arah Jakarta dan ke arah Bandung Ya harus sekampeng Masuk tol dari Ape Sini Lalu pada Orange Country si gini Pusat bisnisnya Yang bagian dari Meikartan juga Ini ada tower-towernya Disini ada sekampengnya Bisa lihat disini juga Ini ada sepuluh universitas Nanti akan ada disini Dan universitas internasional Lalu ada internasional Kita lihat disini Ini tipe-tipe tawarnya Tipe-tipe tawarnya Ini ada 6 jenis tawar Pertama tawar A Polar A terdiri dari 8 lantai Begitu juga dengan tawar C Ini mungkin bisa di zoom Ini untuk tawar C Nah ada Ada dalam satu lantai itu ada 8 unit Sama dengan tawar A Nah Oke lalu ini tawar B Ini dia sedikit lebih banyak Ada 12 unit Tapi masih eksklusif Tawar B dan tawar D Jadi perlantainya ada 12 unit Lalu kita berkali ke Lalu kita berkali ke Tawar S Tawar S dan Tawar B Perlantainya disini ada 30 unit Jadi Lebih banyak dari yang tawar-tawar sebelumnya Bisa di zoom Ini ada yang mulai dari Yang terkecil ada disini 26 meter persegi Ada yang Yang 21 meter persegi Disini ada Kalau yang tawar-tawar sebelumnya Mungkin luasannya lebih besar per unitnya Tapi kalau untuk tawar S dan T Ini ada yang Lebih kecil Itu di studio ada Ya dari yang ukurannya 21 Sampai yang paling besar itu Kurama 53 Soma 41 meter persegi Oke Itu untuk master plane Dan Disini tawar Dan tenahnya juga Teman-teman bisa lihat langsung di Lokasi Facebook Oke kita sekarang lanjut ke Kita lihat mungkin Dan site plane yang besar di tengah-tengah Sangat besar sekali Bisa lihat disini Mungkin ini Mungkin ini adalah Satu-satunya developer yang Punya Master plane sebesar ini Site plane sebesar ini Bisa lihat Ini begitu besar Bisa dilihat Wow Ini sama seperti yang tadi saya ceritakan Ya Di master plane Ini ada tower Ada rumah sakit yang posisi di mana Universitas posisinya di mana Semuanya bisa dilihat disini Jadi teman-teman sales yang buat mengundang customer Bisa dibawa dulu kesini Ya Jadi selain tadi ditunjukkan Diceritakan dulu master plane nya Lalu tower-towernya seperti apa Disebutkan juga Dijelaskan dulu Ya Setelah itu bisa dibawa kesini Ya Digambarkan Untuk Meikarta itu kedepannya seperti apa Bisa diceritakan disini Ya Oke Setelah itu kita ke Show unit Show unit Let's go Sekarang gue berada di lokasi show unit Ya Ini show unit yang Meikarta punya Nah Kita coba lihat Show unitnya di Tower A Nah Ini tower A Ini tower A Ini benahnya Ya Jadi teman-teman Bisa Coba Setelah tadi ke side plane Tanyakan Customer nya itu mau Itu apa Berapa kamar Itu saya tanyain dulu Jangan sampai nanti teman-teman bawa customer itu Ke Semua Show unit yang ada disini Ini capek Ya Jadi Coba di kerucutkan Ya Dia maunya minat apa 3 bedroom kah Studio kah Atau 3 bedroom kah Atau 3 bedroom kah Misal Dia mau 3 bedroom Kita jelasin Kita jelasin Di bedroom Misal Contoh ini di tower A Ada unit H Ya Dengan ruas 63.82 Yuk Kita masuk Ini Ini Kamar Ini Atau Kamar 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 Mandi Pertama Sini Ada Kita Ini Bisa jadi Kamar Anak bisa jadi kamar utama ini bisa tanggal disini ada balkon salah satu keunggulannya ada balkon ini kita keluar kalau ini ini kita kasih sikit setnya ada disini ini untuk ruang makan makan sama keluarga lalu disini ruang kita disebut dengan ruang keluarga atau ruang TV buat nonton ini kalau bersantai dengan keluarga disini lalu oke ini penajaknya kamar utama ini kamar utama ini cocok untuk satu keluarga dengan satu anak dan satu pembantu atau dengan dua anak juga bisa unit ini cocok untuk keluarga yang masih keluarga muda atau kalau tidak dihuni juga bisa untuk investasi misalnya disewakan dan harga sewa di Cikarang itu bisa searching aja di internet dengan ukuran 60 meter persegi ini berapa pertamanya ya ini kesempatan untuk para investor atau para pembeli yang cari hunian atau mau hunian dan nanti disewakan itu bisa jadi solusi unit ini cocok buat mereka-mereka yang cari setelah lihat show unit jadi yang pertama saya ingatkan yang pertama teman-teman lakukan adalah ketika customer datang ke lokasi ketika customer datang ke lokasi teman-teman jelaskan dulu master plan-nya seperti apa set plan-nya seperti apa setelah master plan-nya dijelaskan seperti apa baru teman-teman ajak ke show unit jangan ke balik-balik jangan show unit dulu baru ke master plan tapi ke master plan dulu ke side plan dulu baru ke show unit nah setelah dari show unit kira-kira dia sudah tertarik maunya ke bedroom kah atau yang free bedroom kah baru teman-teman ajak dinjau lokasi naik mobil nah golok ya buat mobil yang biasa digolok-golok itu tingkat depan nah itu diajak ke situ lalu di ajak puter-puter ke lokasi mekata yuk buat naik ini nah jalan-jalan sama customer-nya diajak puter-puter biar customer-nya eee setelah paham side plan-nya seperti apa setelah tahu show unit-nya seperti apa lalu tahu lokasinya progress-nya sudah sejauh mana begitu? betul Pak Adi? betul Pak oke ini gua sama salah satu SPV gua ya SPV terbaik sayang Pak ya eee bulan ini jualan berapa di? Oktober iya 10 oke sudah jualan 10 unit di bulanan ini ya kemudian bisa kerja-kejaran sama SPV lainnya oke nah sekarang kita dalam perjalanan untuk ke lokasi di karta dimana tower-tower ini sedang dimangun dan kita akan lihat central parknya nah lihat central parknya namanya ada posisinya dimana progress-nya sudah sejauh mana bisa kita lihat langsung nah teman 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 tetapi itu tuk ini tuh selamat menikmati 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 selamat menikmati